Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya, terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angkaran data, Indonesia adalah salah satu negara yang mampu bersaing di kancah internasional. Tak sedikit prestasi yang telah ditorehkan oleh putra-putri bangsa. Bahkan, beberapa prestasi Indonesia diantaranya memiliki dampak yang besar bagi perubahan dunia. Diam-diam menghanyutkan, sahabat angkaran data, inilah 10 prestasi Indonesia yang dikenal dunia, versi angka dan data channel. 10 Sang Superstar Paduan Suara Dunia Tak diragukan lagi prestasi Indonesia di dunia suara dan musik. Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara yang memiliki banyak suara emas yang luar biasa. Hal ini terbukti dengan sejumlah prestasi yang ditorehkan Indonesia di mata dunia, Seperti The Resonance Children's Choir Indonesia yang menjadi juara umum kompetisi paduan suara dunia di Italia 2016, Univoice Chorel Society Manado Indonesia yang menjadi juara dunia lomba paduan suara di Italia 2018, Jakarta Youth Choir Indonesia yang menjadi juara umum lomba festival kur internasional di Italia 2018, dan Gita Bumi Voices Indonesia yang menjadi juara dunia lomba paduan suara di Sweden 2019. 9 Penanganan Kasus Corona Terbaik Di tengah pandemi yang melanda dunia sampai saat ini, kabar menggembirakan datang dari bangsa kita Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. Dunia internasional memuji dan menyatakan bahwa penanganan kasus corona Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Hal ini terbukti ketika Indonesia mampu menurunkan angka kasus hingga 58% hanya dalam waktu 2 minggu. Hal ini berkat kerjasama semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga PSBB. Bahkan saat ini, Indonesia berada di peringkat 91 kasus aktif terbanyak di dunia dengan total tersisa 7.916 kasus. Hanya dalam beberapa bulan, Indonesia berhasil menurunkan kasus aktif dari 300 ribu lebih menjadi kurang dari 8 ribu kasus aktif, dari peringkat sekitar 12 terbesar turun jauh menjadi peringkat 91 kasus aktif terbanyak. 8. Negara Bulu Tangkis Dunia internasional mengenal luas Indonesia dengan julukan Negara Bulu Tangkis. Hal ini karena para legendaris bulu tangkis dunia lahir dari bangsa Indonesia. Bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang paling disukai masyarakat Indonesia. Bahkan berkat bulu tangkis, nama Indonesia menjadi harum di mata internasional. Segudang prestasi telah ditorehkan Indonesia di dunia bulu tangkis. Seperti, meraih medali emas di Partai Ganda Campuran pada Olimpiade Rio 2016 melalui Tontoi Ahmad dan Liliana Natsir. Meraih medali emas di Partai Ganda Putri pada Olimpiade Tokyo 2020 melalui Greysia Poli'i dan Apriani Rahayu, serta juara Piala Thomas 2020 melalui Antoni Ginting, Jonathan Christie, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian. Tak hanya itu, banyak negara di dunia yang memberikan kepercayaan kepada orang Indonesia untuk melatih negaranya di bidang bulu tangkis seperti Guatemala dan Tiongkok. 7. Penemu Telepon Satelit Adi Rahman Adiwoso adalah penemu telepon satelit asal Indonesia. Ia berhasil memperluas cakupan satelit dan memperkecil dimensi pesawat telepon bergerak berbasis satelit ini. Tak hanya itu, sinyal dari Garuda 1 dapat diterima oleh pesawat telepon genggam sekaligus sebagai stasiun bumi. Hal ini menjadi salah satu prestasi Indonesia di bidang teknologi karena menemukan telepon satelit. 6. Eksportir Minyak Kelapa Sawit Di dunia perekonomian, Indonesia berhasil menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar pertama di dunia. Hal ini terbukti ketika Indonesia tercatat mengekspor 37,3 juta ton minyak kelapa sawit dengan market share global mencapai 55%. Direktur Industri Hasul Hutan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pencapaian ini berkat potensi lahan kelapa sawit yang besar di Indonesia. Pada tahun 2020, luas lahan kelapa sawit Indonesia mencapai 16,38 juta hektare dengan 26 provinsi penghasilnya. 5. Pencipta Radar Satelit Bumi Siapa sangka radar satelit untuk pengamatan permukaan bumi ditemukan oleh orang Indonesia? Sosok tersebut bernama Yosafat Sumantio. Ia tercatat sebagai penemu radar satelit untuk pengamatan permukaan bumi oleh Chiba University Jepang. Temuannya ini sekaligus menjadi prestasi Indonesia yang sangat mengagumkan di dunia astronomi. Ia juga tengah mengembangkan GPSR yang dapat dipakai untuk pemetaan permukaan bumi hingga pelacakan pesawat dan kapal. 4. Penemu Teori Pesawat Indonesia memiliki pengaruh yang besar bagi kemajuan dunia penerbangan. Hal ini terbukti ketika mantan Presiden B.J. Habibie menjadi ilmuwan asal Indonesia yang menemukan teori mengetes kualitas pesawat terbang. Ia berhasil menciptakan pesawat terbangnya sendiri dan juga membantu memproduksi pesawat Eropa. Penemuan B.J. Habibie ini telah diakui dunia dan sekaligus membuktikan bahwa orang Indonesia mampu menciptakan berbagai inovasi di bidang penerbangan. 3. Negara Paling Dermawan Di tengah pandemi yang melanda dunia, sebuah prestasi yang luar biasa ditorekan Indonesia. Charities Aid Foundation World Giving Index merilis urutan negara paling dermawan di dunia. Hasilnya, Indonesia peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia dengan skor 69. Skor ini meningkat dari sebesar 59 pada tahun 2018 menjadi 69 pada tahun 2020. Menurut laporan yang ada, 8 dari 10 orang Indonesia suka menyumbangkan uangnya dan menjadi sukarelawan untuk menolong sesama. Bahkan angka ini 3 kali rata-rata global. 2. Ratu Kontes Kecantikan Sudah tidak diragukan lagi prestasi Indonesia di ajang kontes kecantikan dunia. Indonesia dikenal memiliki gadis-gadis cantik, pintar dan mempesona. Tak mengherankan, Indonesia menjadi saingan yang berat bagi negara-negara lain dalam kontes kecantikan internasional. Hal ini terbukti ketika Indonesia meraih sejumlah prestasi di dunia pageant atau kontes kecantikan. Beberapa di antaranya yaitu, Maria Harvanti, Miss Indonesia yang berhasil menjadi juara 3 Miss World 2015 dan menyandang gelar Miss World Asia 2015. Natasya Manuela, Miss Indonesia yang juga menjadi juara 3 Miss World 2016. Serta Ariska Putri Pertiwi, Putri Indonesia yang berhasil menjadi juara 1 Miss Grand International 2016. 1. Penemu Konsep 4G Siapa sangka Indonesia memiliki prestasi dan kontribusi yang besar bagi perkembangan jaringan 4G di dunia? Inilah Hoirul Anwar. Hoirul Anwar merupakan seorang peneliti asal Indonesia yang menemukan konsep dasar teknologi 4G, bernama Fast Farrier Transform atau FFT. FFT adalah teknik modulasi sinyal dari gawai ke base station yang dapat menghemat baterai dengan pemakaian daya rendah. Penemuannya ini telah diakui dunia dan menjadi sebuah standar bagi 4G LTE. Hoirul Anwar menerima sejumlah penghargaan dan memberikan prestasi yang luar biasa bagi Indonesia di dunia teknologi. Sahabat angka dan data itulah 10 prestasi Indonesia yang dikenal oleh dunia. Diam-diam, bangsa kita Indonesia memiliki sejumlah prestasi mendunia yang membanggakan ya. Masih banyak lagi prestasi Indonesia yang mendunia yang belum disebutkan. Silahkan tulis di kolom komentar ya, sahabat angka dan data. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi tanah air bahkan mengharumkannya di mata internasional. Sekian dan terima kasih. Halo-halo-hai. Terima kasih telah menonton!